Intro Jadi kalau kecurangan dilihat di form C1, C hasil, kita kan tidak melihat apa-apa. Uang yang ditekan aparat, pemilih, politik uang main, gentong babi main, dana insentif yang kita sebut sebagai politik gentong babi, itu main. Sehingga kemudian hasil terlihat seolah-olah benar. Tapi faktanya proses tidak dijalankan jujur dan adil. Jadi ini sampai hari ini kami berharap tidak apa-apa kalau ada yang mengkritik. Malah kami akan senang. Jangan-jangan kami salah melihat bahwa Bang Fadli sekarang diam karena beliau adalah bagian dari pelaku itu dan tidak lagi punya hasrat menjadi korban. Sebentar, ini harus kita klarifikasi. Pertama, saya belum nonton ya film itu. Itu tidak boleh komentar Bang. Bukan, artinya saya membaca, ini saya akan langsung dengar dari penjelasannya. Tetapi kalau misalnya tadi yang disampaikan itu kan semua dugaan. Semuanya itu semacam skenario. Mungkin ada di dalam satu skenario. Nah itulah yang harus dibuktikan apakah itu memang terjadi. Misalnya tadi pejabat-pejabat yang diangkat mereka bekerja untuk itu. Nah apa buktinya? Buktinya sudah disampaikan di film Bang. Ini mau aku lanjutkan ya. Bukan. Di dalam film itu. Tadi-tadi soalnya mengatakan pelaku tidak ada. Abang kan belum nonton. Pelakunya ada. Bukan. Di dalam video bukti yang disampaikan beberapa penjabat perintah untuk memilih kosong dua itu banyak di videonya Bang. Ya itu dilaporkan saja. Tetapi yang jelas jangan menganggap rakyat kita begini. Makanya selesaikan. Supaya abang tidak terlihat salah betul. Saya akan ceritakan. Untuk pelaporan di bawah selu sudah dilakukan. Oke. Dan bawah selu tidak bertindak. Masif terstruktur apa kriterianya sampai? Makanya saya jelaskan. Ini baru terstruktur. Sistemiknya belum. Masifnya belum. Sudah nyinggung-nyinggung. Jadi saya selesaikan dulu ya. Jadi ada upaya-upaya seperti itu yang kita kenal sebenarnya di dalam politik kepemiluan sebagai upaya mempengaruhi para pemilih. Jadi apa yang nampak di permukaan, kesannya tidak terjadi kecurangan, tapi di dalamnya luar biasa bobrok. Bahkan di film Bang Fadli ada bukti pengakuan dari kepala-kepala desa. Saya turun ke lapangan Bang. Di beberapa daerah saya sebut, daerahnya silahkan dibuktikan. Di Medan misalnya, di Sulawesi Selatan misalnya, yang saya turun ya. Tim Peneliti kan turun di tempat yang lain. Itu eksplisit mereka menyampaikan bahwa kami diperintahkan untuk mendukung calon-calon tertentu. Ini maaf, ada di bukti di film itu mengatakan kepala desa itu kebingungan yang luar biasa. Pagi dia diperintah kubu 03, siang diperintah oleh kubu 02. Coba bayangkan nasib kepala desa itu. Ditekan timur dan barat, tergencet oleh gajah-gajah yang bertarung. Rumput terinjak-injak itulah kepala desa kita. Dan mereka gak bisa apa-apa. Dan mereka sudah diskenariokan untuk mendukung. Ada juga di dalam film bahwa dalam berbagai pertemuan dengan presiden dan atau para menteri, mereka diarahkan untuk mendukung pasangan tertentu. Bahkan seluruh perintah yang ada dan berkaitan dengan Pak Presiden Jokowi, mereka turut kok. Perintah untuk tiga priode ikut, mendukung. Perintah untuk perpanjangan masa jabatan ikut. Kemudian Pak Jokowi kemudian mendukung pasangan tertentu juga ikut. Inilah yang kemudian pelanduk yang di tengah-tengah itu. Yang menurut kami di film itu juga belum bisa dibantah. Dan tidak kemudian ada bukti yang bisa menjelaskan itu bukan bentuk dukungan. Yang menarik misalnya, ini boleh nanti diperdebatkan. Soal politik gentong babi. Atau pork barrel politics. Atau inisiatif yang kemudian insentif dalam bentuk dana yang digucurkan untuk publik dan bahkan sekarang sudah mulai berkembang untuk konteks Indonesia. ASN, militer, dinaikkan gajinya termasuk yang terbaru pegawai penyelenggara pemilu. Sebelum ini Bang Ciko, sebelum pegawai bawaslu, sebelumnya pegawai KPU. Tapi masalahnya itu di mana? Ya, begini. Jadi, gini. Saya mulai dengan teori. Nanti soal pembukaan. Ini semuanya ini teori. Saya mulai dengan teori dan empirik. Tidak bisa ada yang dibuktikan. Maksud saya, jangan menganggap rakyat kita itu bodoh. Saya tidak pernah menganggap rakyat kita bodoh. Seolah-olah rakyat kita itu dipengaruhi sedemikian rupa, diperintahkan. Jangan juga menganggap kepala desa kita itu bodoh. Problematika gentong babi itu tidak terjadi hanya di Indonesia. Bisa juga kepala desa. Problematika gentong babi itu dari tahun 18 Bang. Loh iya, di Amerika juga masih berlaku sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Tapi bukan itu maksud saya. Itu dianggap sebagai politik curang. Semua teori-teori itu. Abang belajar kan soal itu, ngaku gak abang itu sebagai politik curang? Pop barrel itu di Amerika sah kok? Siapa bilang sah Bang? Ada, ada aturannya. Itu lain lagi. Ada aturannya mengenai pop barrel? Tetapi kan diakui sebagai teori yang curang. Itu menurut saya perspektif. Abang ngakui dulu. Bukan. Nah saya mau jelaskan itu. Bukan. Saya hanya mau mengatakan begini. Kepala desa-kepala desa itu tidak bisa kita dikti. Mereka itu independen. Mereka itu memang kepala desa. Yang seolah-olah stratanya di bawah. Tapi mereka itu punya independensi. Mereka fight di bawah itu untuk memenangkan itu. Dan mereka punya independensi. Mereka terafiliasi mungkin dari seluruh partai politik yang ada. Dibantu oleh anggota legis lati. Padahal mereka kan gak boleh terafiliasi, bab. Bukan maksudnya. Undang-undang desa melarang mereka. Maksudnya terafiliasi. Bang gini lah. Begini loh terafiliasi ada punya teman. Pasal 29, pasal 30 undang-undang desa melarang mereka mendeklarasikan. Itu kan teori. Bukan teori pasal 29. Bukan maksud saya terafiliasi politik pilihannya mereka. Gak boleh bang. Gak boleh mereka menunjuk. Misalnya. Jadi di undang-undang desa bang. Tidak boleh. Mereka tidak boleh mendeklarasikan. Tidak ngerti. Tidak dideklarasikan. Tetapi apa yang terjadi untuk di era Pak Jokowi sudah mendeklarasikan. Maksud saya itu mereka itu independen. Mereka itu independen. Independen kok mendeklarasikan. Gak Anda mau mengatakan kepala desa itu bisa didikte? Iya. Oleh siapa? Oleh pemerintah tertinggi. Mereka kan bawahan pemerintah. Kalau mereka menolak mau diapain? Oh enggak bisa. Orang sudah melakukan deklarasi kok. Itu bukan. Kalau mereka menolak. Kalau deklarasi kan itu bukan. Misalnya ada misalnya upaya untuk mempengaruhi. Abang saya jelaskan fakta empirik. Abang lari ke teori. Bukan. Saya cerita teori. Abang cerita empirik. Abang yang benarnya dimana? Begini. Ada dua. Ini faktanya. Satu kepala desa. Bang jangan membahas teoritik. Abang jawab dulu. Kepala desa boleh mendeklarasikan dukungan atau tidak? Sekarang begini ya. Abang enggak menjawab. Saya lanjutkan. Mendeklarasikan dukungan. Kan itu sudah ada aturan yang sudah jelas kenapa harus dijawab. Nah makanya saya jelaskan. Yang saya maksudkan. Selama deklarasi mereka mengikuti keinginan Pak Jokowi. Yang saya maksudkan adalah. Sama sekali mereka tidak pernah dihukum berdasarkan undang-undang. Saya kira sudah ada dihukum. Menurut pasal 29, pasal 30 undang-undang desa. Setiap kepala desa yang mendeklarasikan dukungan. Akan disangsi. Dan tidak terjadi sanksi. Desa mana? Coba tolong sebutkan dari sekian desa. Makanya abang tidak nonton. Ada delapan asosiasi. Yang mewadahi hampir 81 juta DPT dalam pemilu. Tidak satu pun diberikan sanksi. Sekarang saya sampaikan fakta. Abang apa fakta abang? Faktanya begini ya. Yang saya katakan. Kepala desa itu dipilih. Melalui satu proses yang ada di dalam. Saya bicara fakta. Faktanya apa? Yang saya ingin katakan. Tidak seluruh kepala desa seperti itu. Kalau tidak ada fakta jangan dipotong dulu. Makanya saya katakan tadi. Ada yang terapilihasi. Yang saya bilang delapan asosiasi. Bukan begini. Yang saya ingin sampaikan adalah. Masyarakat atau kepala desa. Masyarakat kita juga cerdas. Iya. Saya bilang. Saya tidak bicara masyarakat yang cerdas. Dengan adanya bansos. Saya bicara masyarakat cerdas maupun yang bermasalah. Kepala desa. Yang mengikuti kepentingan politik. Ya memang harus diproses.